bos, mati gak napas tuh tuh gak napas mati terima kasih dan selamat menyaksikan Halo Sobat Amis balik lagi sama gue Rahmat sama asisten gue siapa? ya seperti biasa, Molan nah, jadi di video kali ini kita ada berita duka kemarin-kemarin sekitar 3 hari yang lalu ya Lan ya ada customer gue, kontak gue dia bilang ikannya sakit guys minta tolong gue untuk mengobati ikan nah, ikannya ikan apa? ikannya adalah ikan pibas dan penyakitnya apa? penyakitnya itu pop eye apa sih itu pop eye? pop eye itu gejala pada mata guys jadi kalau kalian pernah lihat pada mata ikan ya? mata ikan jadi bukan dikibas aja disemua ikan hampir semua ikan itu gejala pop eye pop eye itu mata selaput mata yang bagian depannya itu putih-putih putih susu ayah berkabut itu tapi tebel berkabut berkabut tebel nah, contohnya seperti ini ya kan? udah gitu dia ada 2 ekor yang parah yang pertama intermedia yang kedua kelberry nah berita dukanya yang kelberry itu tidak selamat guys bos mate gak nafas tuh tuh gak nafas mate gitu nah udah begitu sisa yang intermedia nah di video kali ini gue bakal membagi tips membagi pengalaman untuk cara nanganin pop eye guys oke? ikutin kita terus jangan lupa di like dulu di subscribe dulu betul? karena kita dapat kita sedang menuju ke 10 ribu subscriber guys guys gue akan bagi-bagi black diamond untuk kalian semua oke? dengan cuma-cuma gak? ya giveaway kalau giveaway ya kita kasihnya ya cuma-cuma pokoknya kalian tinggal duduk manis di rumah kita kasih untuk menangnya loh guys apa lagi ada kesempatan dapat black diamond berarti betul kalau bisa di share di share ke semuanya ke teman saudara semua siapapun di share aja oke? ikutin kita terus nah guys gue bakal nunjukin ke kalian ikannya tapi ini berhubung ikannya udah gue proses dalam pengobatan 3 hari nah ini gak lebih 3 hari lebih udah lebih membaik lah nah kalian bisa lihat nih tuh kalian bisa lihat matanya masih putih begini nah ini ada yang berjendol di sebelah sininya ini kalau gak diobatin ya guys dia bisa pecah bisa pecah nah kalau bisa kalau kalian menemukan kendala seperti ini di ticok bus di darts di semuanya ya kan di arwana pun juga ada pari pun juga ada kalau bisa kalian tanganin secepat mungkin guys jangan sampai kalian terlambat kalau kalian terlambat bisa pecah buta kasih ikannya guys betul gak? nah kenapa ikan bisa kena seperti ini karena kita karena kita kita lupa untuk jarang ganti air taunya cuma kasih makan kasih makan dan kasih makan jadi penyebab utama yang bisa kompet itu karena kualitas air betul kualitas air jadi gak gak semuanya air bening itu bagus guys disarankan kalau kalian piara-piara predator piara ikan yang makannya karnivor nah kalau bisa kalian kalau tergantung kalau space akuarium kalian cukup besar itu mungkin butuh space waktu agak lama mungkin dua menunggu sekali ganti air kalau space-nya sekitar tanggung sekitar semeter setengah atau semeter kalau bisa kalian seminggu sekali ganti air karena kita harus lihat juga kapasitas ikan ikan makin banyak kita makin sering ganti air setiap kalian kasih makan pasti ada sisa-sisa makanannya dong nah sisa-sisa makanannya itu yang bakal jadi amoniak dan ikannya itu tergantung kalau kualitas airnya jelek bisa jadi seperti ini pertama pasti klotain dulu nah kalian bisa lihat ini udah udah agak sembuh sedikit pertama datang pertama datang putih full putih full putih ini udah kemendingan nah gue bakal kasih tips cara ngobatinnya pakai apa pertama kuras airnya itu sekitar kurang lebih 50% 50% yang kedua kalian lihat kasih obat obatnya apa obatnya bisa akreflavin bisa promet bisa melavix sebentar ya gue ambil dulu nih guys asisten gue soalnya cuma dia doang ladinya ada nah ini obatnya nih guys kalau gue kalau gue sama tim gue semua pakenya obat ini ini pomat kalian bisa lihat kalian bisa lihat tapi gue pakai pomatnya yang asli membedakan asli dan yang palsu iyalah dari belakang sini guys kalian bisa lihat nih hologram internasional dia ada tulisannya ya ya hologram dan internasional dan ini dari singapore kalau dari ini nah gimana pakenya sih berapa taker sih kalau gue sih saranin gak usah pakai kalau gue sih gak pakai taker karena satu bungkus ini gue larutkan dalam satu botol aqua besar terus gue isi air gue larutkan sama ini jadi untuk jadi biang karena kalau kalian langsung tuang itu pertama boros kedua kalian gak tahu takerannya seperti apa guys karena ini obat keras diusahakan untuk ikannya di karantina guys perlu puasa kalau ikannya sebenarnya perlu kalau ikan lagi di karantina dikuasa guys gak bisa langsung gak bisa langsung langsung kita kasih makan karena dia kalau full putih itu gak bakal kelihatan nah kalau kita telat nangani itu bakal pecah kalau ini yang secara gue lihat ikan ini ini tuh gak masih gak buta masih bisa disembuhkan gitu guys masih dalamnya itu gak pecah karena kalau udah pecah itu udah buta kalau udah buta ya gimana ya kasih yang juga ya oh iya mak kalau selain pakai pomen selain pomen selain pomen gue ada pakai akraflavin juga bisa akraflavin bisa ya akraflavin itu kalian bisa beli di toko-toko obat toko-toko ikan yang obat-obat kuning tuh nah itu akraflavin kalian bisa pakai mau tak keren berapa kalau akraflavin setau gue itu obatnya gak terlalu keras jadi kalian kalau aku adu yang besar ya kalian bisa pakai satu botol full juga gak pasalah gitu loh yang penting intinya kalian itu nomor dua obat nomor tiga kalian kalau bisa pakai heater gue pakai heater heater gue selalu nyala 32 derajat kalau heater gue kalau kalian lihat heater nyala terus 32 derajat karena ikan lagi sakit harus pakai air yang benar-benar anget supaya bakteri jahatnya gak terlalu berkembang dia katanya seperti itu keempat yang paling penting di pengalaman gue menangani pop air gue gak pernah pakai garam guys kenapa? karena garam itu mempercepat pembengkakan pada si ikan betul karena ini pengalaman pribadi gue kenapa? dulu jaman gue baru-baru main ikan gue belajar sama orang gue gak tau gue gak nanya gue kasih garam ikan dan proses bengkaknya cepat bengkak-bengkak besar pecah begitu nah makanya sampai sekarang selalu gue kalau nanganin ikan seperti ini gak pernah gue namanya pakai garam guys gue sih bukan yang paling tau gue hanya kasih tau untuk kalian semua tapi kalau gue ada salah kata kalian bisa komen di bawah sini nah kita kasih tau apa yang kita tau dan udah kita ngejalani sendiri ya pengalaman gue berbagi berbagi pengalaman ini semoga bermanfaat untuk kalian begitu guys nah kalian bisa lihat itu juga ekornya juga bisa kelihatan kayak grepes-grepes kayak kan ini kayak pinroot pinroot nah kalian bisa lihat tuh ekornya grepes-grepes nah ini udah mulai udah mulai sembuh guys karena ikannya sudah buat treatment selama 3 hari karena kalau ikan seperti ini harus dipantau benar-benar kayak istilahnya di rumah sakit kayak di ruangan apa ya ICU ICU betul makanya harus dipantau kurang lebih paling utamalah karena ini kan bukan dengan kita guys gue hanya menolong customer gue kalau pengalaman kita itu lebih dari 1 minggu ya baru sembuh mati betul cuman pasti ada bekasnya sedikit pasti ada titik putih kecil di tengah-tengah dan itu pasti lama sembuhnya udah begitu ikan udah sehat itu gak bahaya ya gak bahaya nah kalau penyakit seperti ini bisa menular bisa menular ke satu aquarium terkecuali kalau kalian punya arwana arwana mungkin masih bisa kuat gitu tapi kalau ke ikan lain kayak ke dutch ke bibas ke ikan-ikan yang lain itu mungkin penyebarannya cepat sama lah seperti corona ya kan corona cepat nah gejalanya gimana sih pertama pasti lihat kuat titik putih di tengah-tengah kuat titik putih kecil di tengah-tengah di tengah-tengah mata ya kalian udah waspada tuh kalau kayak begitu udah waspada kalau kalian cuek kalian diamkan itu kalau pagi kena titiknya kalian pulang-malem titiknya makin besar menjadi putih gitu nah itu yang disebabkan namanya Popeye kalau cloud eye cloud eye itu mungkin bisa kaget air beda kalau Popeye itu gak penyakit kalau cloud eye itu yang buat kaget air kita gak perlu obatin kalau dia sembuh sendiri bisa kasih aja metodenya sama seperti Popeye cuman kalau cloud eye kita gak usah terlalu sampai perhatiinnya benar-benar perhatiin kalau Popeye kalian harus perhatiin khusus seperti itu yang penting sekarang ikannya ini udah mendingan udah agak sehat gue dua udah lapor ke yang punya ikan juga udah aktif cuman belum gue kasih makan guys karena kenapa karena ikannya masih gue rasa masih belum waktunya untuk makan nah dia masih belum terlalu aktif masih proses penyembuhan kalian bisa lihat tuh dia udah mulai udah mulai grab pertama kali dateng itu gak terlalu aktif guys kenapa air gue ijo karena gue pake komen kalian bisa lihat nih yang di sebelah sana itu kayak ada benjolan di matanya diusahakan jangan sampai pecah guys kalau sampai pecah itu udah udah bahaya deh gitu kalian bisa lihat nih tuh kayak ada benjolan yang ini gak ada yang ini gak ada yang ini gak ada tuh wah ini ikannya lapar kayaknya cuman cuman belum belum bisa makan takutnya bakteri yang ada di mata tuh masih ada kalau kena makanan makanan yang gak steril itu bisa berkembang biak lebih parah lagi gitu udah penyak penyakit seperti ini filter kalian cuci semua itu aja filter wajib dibersihkan kalau perlu kalian angkat semua kalian bersihin semua kalian isi lagi oke guys sampai disini dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian akhir kata gue Rahmat dan gue Molan see you next video salam amis bye bye